Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sukses Salam dari Babinsa Linggau Baiklah teman-teman sahabat Babinsa Linggau Di sini Babinsa Linggau akan membacakan Nominatif alokasi penerimaan Tamtama TNAD gelombang kedua tahun anggaran 2021 Sesuai dengan zonasi ataupun kodam masing-masing Di sini perlu saya sampaikan bahwa surat ini bersifat sementara Dan suatu waktu bisa diadakan perubahan Sesuai dengan kebutuhan dari komando atas Saya akan membacakan dari Kodam 1 Bukit Barisan Di sini surat ini bersamaan dengan Warfing alokasi zonasi tahun anggaran 2021 Antara Bintara PK dan Dikmata PK Sedangkan Bintara PK yang sekarang sedangkan melaksanakan seleksi Kita abaikan, kita fokus ke Tamtama PK gelombang kedua yaitu terdapat di kolom 4 Saya akan membacakan kodam dan kodimnya saja teman-teman Koremnya bisa dilihat di sini teman-teman Nanti silakan fokus ke kodimnya masing-masing Saya akan membacakan seluruh kodim di seluruh Indonesia ini Baiklah teman-teman Kita mulai Yang pertama kita awali dari kodam 1 Bukit Barisan Yaitu yang pertama kodim 0203 langkat 15 orang Kodim 0204 deli serdang 27 orang Kodim 0207 sima lungun 77 orang Kodim 0208 asahan 22 orang Kodim 0209 labuhan batu 23 orang Kita lanjut ke kodim 0205 tanah karu 16 orang Kodim 0206 dairi 14 orang Kodim 02010 tapanuli utara 29 orang Kodim 02011 tapanuli tengah 19 orang Kodim 02012 tapanuli selatan 48 orang Kodim 02013 nias 36 orang Lanjut Kodim 0301 pekan baru 9 orang Kodim 0302 inhu 20 orang Kodim 0303 bengkalis 20 orang Kodim 0313 kampar 36 orang Kodim 0314 inhu 16 orang Kodim 0320 dumai 8 orang Kodim 0321 rohil 13 orang Kita lanjut teman-teman Kodim 03 04 agam 17 orang Kodim 03 05 pasaman 25 orang Kodim 03 06 50 kota 13 orang Kodim 03 07 tanah datar 18 orang Kodim 03 08 pariyaman 25 orang Kodim 03 09 solok 22 orang Kodim 03 10 sawaluntus sijunjung 18 orang Kodim 03 11 pesisir selatan 22 orang Kodim 03 12 padang 11 orang Kodim 03 19 mentawai 8 orang Lanjut Kodim 03 15 bintan 13 orang Kodim 03 16 batam 7 orang Kodim 03 17 tanjung balai karimun 6 orang Kodim 03 18 senatuna 8 orang Kodim 02 01 medan 29 orang Itulah Kodam 1 Bukit Barisan Sekarang berlari ke Kodam 2 Sriwijaya Yang pertama Kodim 04 07 Bengkulu 21 orang Kodim 04 08 Bengkulu Selatan 29 orang Kodim 04 09 Rejang Lebong 29 orang Kodim 04 23 Bengkulu Utara 20 orang Kodim 04 25 Selumah 17 orang Kodim 04 28 Muko Muko 11 orang Lanjut ke Kodim 04 15 Batang Hari 36 orang Kodim 04 16 Bute 24 orang Kodim 04 17 Kerinci 25 orang Kodim 04 19 Tanjap 19 orang Kodim 04 20 Sarko 29 orang Kita lanjut ke Kodim 04 10 Kota Bandar Lampung 13 orang Kodim 04 11 Lampung Tengah 28 orang Kodim 04 12 Lampung Utara 29 orang Kodim 04 21 Lampung Selatan 30 orang Kodim 04 22 Lampung Barat 19 orang Kodim 04 24 Tanggamus 28 orang Kodim 04 26 Tulang Bawang 19 orang Kodim 04 27 Waikanan 19 orang Kodim 04 29 Lampung Timur 28 orang Kodim 04 01 Muba 14 orang Kodim 04 02 Oki 24 orang Kodim 04 03 Oku 38 orang Kodim 04 04 Muara Inim 29 orang Kodim 04 05 Lahat 37 orang Kodim 04 06 Musi Rawas Lubuk Linggau 19 orang Kodim 04 18 Palembang 26 orang Kodim 04 30 Banyu Asin 19 orang Kita lanjut teman-teman ke Kodim 04 13 Bangka 40 orang Kodim 04 14 Belitung 10 orang Kodim 04 31 Bangka Barat 11 orang Itulah wilayah Kodam 2 Sriwijaya Sekarang kita beralih ke Kodam 3 Sriwangi Yang pertama Kodim 06 06 Kota Bogor 9 orang Kodim 06 07 Sukabumi Kota Sukabumi 14 orang Kodim 06 08 Cianjur 22 orang Kodim 06 21 Kabupaten Bogor 27 orang Kodim 06 22 Kabupaten Sukabumi 13 orang Lanjut teman-teman Kodim 06 09 Cimahi 36 orang Kodim 06 10 Sumedang 24 orang Kodim 06 11 Garut 38 orang Kodim 06 12 Tasik Malaya 27 orang Kodim 06 13 Ciamis 22 orang Kodim 04 24 Kabupaten Bandung 52 orang Lanjut ke Kodim 06 04 ke Karawang Kodim 06 14 Kota Cerbon 10 orang Kodim 06 15 Kuningan 17 orang Kodim 06 16 Indramayu 19 orang Kodim 06 17 Majalengka 19 orang Kodim 06 19 Purwakarta 22 orang Kodim 06 20 Kabupaten Cerbon 41 orang Kita lanjut teman-teman Kodim 06 01 Pandeglang 19 orang Kodim 06 02 Serang 27 orang Kodim 06 03 Lebak 17 orang Kodim 06 23 Celegon 10 orang Kodim 06 18 Kota Bandung 23 orang Lanjut ke Kodam 4 Diponogoro Yang pertama Kodim 07 01 Banyumas 23 orang Kodim 07 02 Purwakarta 14 orang Kodim 07 03 Cilacap 15 orang Kodim 07 04 Banjar Negara 14 orang Kodim 07 10 Pekalongan 12 orang Kodim 07 11 Pemalang 15 orang Kodim 07 12 Tegal 19 orang Kodim 07 13 Probes 13 orang Kodim 07 36 Batang 10 orang Lanjut ke Kodim 07 05 Magelang 31 orang Kodim 07 06 Temanggung 12 orang Kodim 07 07 Wonosobo 13 orang Kodim 07 08 Purworejo 14 orang Kodim 07 09 Kobumen 20 orang Kodim 07 29 Bantul 14 orang Kodim 07 30 Gunung Kidul 9 orang Kodim 07 31 Kulon Progo 9 orang Kodim 07 32 Sleman 14 orang Kodim 07 34 Yogyakarta 6 orang Kita lanjut ke Kodim 07 14 Salatiga 18 orang Kodim 07 15 Kendal 18 orang Kodim 07 16 Demak 22 orang Kodim 07 17 Gerobongan yaitu 28 orang Kodim 07 18 Pati 16 orang Kodim 07 19 Jepara 8 orang Kodim 07 20 Rembang 17 orang Kodim 07 21 Blora 27 orang Kodim 07 22 Kudus 11 orang Lanjut ke Kodim 07 23 Klaten 20 orang Kodim 07 24 Boyolali 17 orang Kodim 07 25 Seragen 19 orang Kodim 07 26 Sukoharjo 13 orang Kodim 07 27 Karanganyar 13 orang Kodim 07 28 Wonogiri 11 orang Kodim 07 35 Surakarta 6 orang Kodim 07 33 Semarang 19 orang Kita beralih ke Kodam 5 Brawijaya Yang pertama Kodim 08 01 Pacita 16 orang Kodim 08 02 Ponorogo 12 orang Kodim 08 03 Mediun 19 orang Kodim 08 04 Magetan 14 orang Kodim 08 05 Ngawi 13 orang Kodim 08 06 Terenggalek 13 orang Kodim 08 07 Tulungagung 13 16 orang Mohon maaf Kodim 08 08 Blitar 15 orang Kodim 08 10 Nganjuk 24 orang Lanjut teman-teman ke Kodim 08 09 Kediri 24 orang Kodim 08 11 Tuban 20 orang Kodim 08 12 Lamongan 23 orang Kodim 08 13 Bojonegoro 22 orang Kodim 08 14 Jombang 19 orang Kodim 08 15 Mojokerto 18 orang Lanjut ke Kodim 08 18 Kabupaten Malang 17 orang Kodim 08 19 Pasuruan 22 orang Kodim 08 20 Probolinggu 22 orang Kodim 08 21 Lumajang yaitu 14 orang Kodim 08 22 Bondowaso 15 orang Kodim 08 23 Situ Bondow 10 orang Kodim 08 24 Jember 25 orang Kodim 08 25 Banyuwangi 25 orang Kodim 08 33 Kota Malang 7 orang Kodim 08 26 Pemakasan 22 orang Kodim 08 27 Semeneb 22 orang Kodim 08 28 Sampang 12 orang Kodim 08 29 Bangkalan 12 orang Kodim 08 30 Surabaya Utara 14 orang Kodim 08 31 Surabaya Timur 12 orang Kodim 08 32 Surabaya Selatan yaitu 9 orang Baiklah kita lanjut ke Kodim 6 Mula Warman Yang pertama Kodim 0901 Samarinda 14 orang Kodim 0902 Tanjung Redep 15 orang Kodim 0904 Tanagrogo 17 orang Kodim 0906 Tenggarong 27 orang Kodim 0908 Bontang 9 orang Kodim 0909 Sanggata 16 orang Kodim 0912 Kutai Barat 19 orang Kodim 0913 PPU 10 orang Lanjut ke Kodim 0903 Tanjung Selor 10 orang Kodim 0907 Tarakan 10 orang Kodim 0910 Malinaus 10 orang Kodim 0911 Nunukan 16 orang Kodim 0914 Tanatidung 6 orang Kodim 001 Amuntai 22 orang Kodim 002 Berabai 22 orang Kodim 003 Kandangan 15 orang Kodim 004 Kota Baru 53 orang Kodim 005 Marabahan 25 orang Kodim 006 Martapura 28 orang Kodim 007 Banjarmasin 11 orang Kodim 008 Tanjung 19 orang Kodim 009 Palaihari 22 orang Kodim 0010 Rantau 14 orang Kodim 1022 Tanah Bumbu 17 orang Kita berlari ke Kodim 009 Kodim 005 Balikpapan 23 orang Itulah untuk wilayah Kodim Mula Warman Sekarang kita kembali ke Kodim 009 Udayana Yang pertama Kodim 006 Maaf teman-teman Kodim 1601 Sumbar Timur 29 orang Kodim 1602 ND 24 orang Kodim 1603 Sika 14 orang Kodim 1604 Kupang 35 orang Kodim 1605 Belu 14 orang Kodim 1612 Manggarai 24 orang Kodim 06 13 Sumba Barat Yaitu 10 orang Kodim 1618 Timur Tengah Utara 12 orang Kodim 1621 Timur Tengah Selatan 40 orang Kodim 1622 Alor 22 orang Kodim 1624 Flores Utara 35 orang Kodim 1625 Ngada 26 orang Kodim 1627 Rotendau 14 orang Kodim 1629 Sumba Baradaya 17 orang Lanjut ke Kodim 1606 Lombok Barat 22 orang Kodim 1606 Kodim 1607 Sumbawa 14 orang Kodim 1608 Wima 20 orang Kodim 1614 Dompu 12 orang Kodim 1615 Lombok Timur 18 orang Kodim 1620 Lombok Tengah 16 orang Kodim 1628 Sumba Barat 12 orang Kita lanjut teman-teman Kodim 1609 Bulelang 10 orang Kodim 1610 Klungkung 8 orang Kodim 1611 Badung 12 orang Kodim 1616 Giyanyar 10 orang Kodim 1617 Jemberana 8 orang Kodim 1619 Tahbanan 7 orang Kodim 1623 Karangasem 9 orang Kodim 1626 Bangli 6 orang Kita kembali ke Kodim 12 Tanjung Pura Yang pertama Kodim 1011 Kuala Kapuas 21 orang Kodim 1012 Buntok 16 orang Kodim 1013 Muara Tawih 21 orang Kodim 1014 Pangkalanbun 16 orang Kodim 1015 Sampit 24 orang Kodim 1016 Palangkaraya yaitu 18 orang Kodim 1017 Lamandau yaitu 14 Eh maaf 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 4 orang Oke teman-teman kita lanjut ke Kodim 1201 Mara Mampawe Yaitu 38 orang Kodim 1202 Singkawang 32 orang Kodim 1203 Ketapang 28 orang Kodim 1205 Sintang 30 orang Kodim 1206 Putusibau yaitu 15 orang Kodim 1208 Sambas 22 orang Kodim 1207 Pontianak 40 orang Kita lanjut ke Kodim 13 Merdeka Yang pertama Yaitu Kodim 1301 Singkihi yaitu 24 orang Kodim 1302 Minahasa yaitu 42 orang Kodim 1309 Manadau 16 orang Kodim 13010 Bitung 24 orang Kodim 1312 Talawut yaitu 18 orang Kodim 1305 Kodim 1306 Donggala 90 orang Kodim 1307 Pusu 33 orang Kodim 1308 Luwubangai yaitu 66 orang Kodim 1304 Guruntalo 59 orang Kodim 1313 Pahuwoto yaitu 38 orang Kodim 1314 Guruntala Utara 42 orang Itulah dari Kodam Merdeka Kita lanjut ke Kodam 14 Hasanuddin Yang pertama Kodim 1403 Palopo 34 orang Kodim 1404 Pinrang yaitu 8 orang Kodim 1405 Parepare 11 orang Kita lanjut ke Kodim 1409 Wajo 10 orang Kodim 1407 Boneh 40 orang Kodim 1409 Goa 14 orang Kodim 1410 Bantaing 9 orang Kodim 1411 Bulu Kumba 16 orang Kodim 1414 Tanah Toraja 14 orang Kodim 1415 Layar 7 orang Kodim 1419 Enraking yaitu 7 orang Kodim 1420 Sidrap 6 orang Kodim 1421 Pangkep 13 orang Kodim 1422 Maros yaitu 10 orang Kodim 1423 Sopeng 5 orang Kodim 1424 Sinjai 8 orang Kodim 1425 Jenipunto 13 orang Kodim 1426 Takalar 17 orang Kodim 1421 Kodim 1421 Majani 6 orang Kodim 1402 Polewali Mamasa 15 orang Kodim 1418 Mamuju 14 orang Kodim 1427 Pasang Kayu 7 orang Kodim 1428 Mamasa 13 orang Kodim 1412 Kolaka 20 orang Kodim 1413 Buton 21 orang Kodim 1416 Muna 16 orang Kodim 1417 Kendari 28 orang Kodim 1426 29 Buton Utara 8 orang Kodim 148 Makasar 10 orang Kodim 1440 Makasar 10 orang Kodim 1416 Patimura Yang pertama Kodim 1502 Masohi 62 orang Kodim 1503 Tual 34 orang Kodim 1506 Laki Kodim 1507 Saum Laki Yaitu 14 Orang Kodim 1501 Pulau Moa Yaitu 22 Orang Kodim 1505 Tidore 14 Orang Kodim 1508 Tobailo yaitu 26 Orang Kodim 1509 Labuha 23 Orang Kodim 1510 Sulan 29 orang Kodim 1512 Weda 5 orang Kodim 1501 Ternate 26 orang Kodim 1504 Ambon 33 orang Kita beralih ke Kodam 17 Cendrawasi Yang pertama Kodim 1701 Jayapura 333 orang Kodim 1702 Wamena 55 orang Kodim 1712 Sami 29 orang Kodim 1715 Yakuhimo 23 orang Kodim 1703 Diy 5 orang Kodim 1705 Panai 24 orang Kodim 1708 Bia 36 orang Kodim 1709 Yapen Waropen 33 orang Kodim 1714 Puncak Jaya 12 orang Kita lanjut Kodim 1707 Maroke 48 orang Kodim 1710 Mimika 26 orang Kodim 1711 Bovendigul 26 orang Itulah lanjut kita ke Kodam 18 Kasuari Yang pertama Kodim 1802 Sorong 40 orang Kodim 1805 Raja 4 15 orang Kodim 1807 Sorsel yaitu 10 orang Kodim 1809 Mai Berat 5 orang Kodim 1510 Tambraw 5 orang Kodim 1803 Pakpak 20 orang Kodim 1804 Kaimana 13 orang Kodim 1806 Teluk Bintuni 12 orang Kodim 1808 Mansel 7 orang Kodim 1801 Manokwari 73 orang Kita beralih ke Kodam Jaya-Jaya Karta atau Jakarta Yang pertama Kodim 1504 Jakarta Selatan 35 orang Kodim 0505 Jakarta Timur 101 orang Kodim 0507 Bekasi 53 orang Kodim 0508 Depok 66 orang Kodim 0509 Kabupaten Bekasi 50 orang Kodim 0502 Jakarta Utara 28 orang Kodim 0503 Jakarta Barat 30 orang Kodim 0506 Tangerang 50 orang Kodim 0503 Raksa 44 orang Kodim 0501 23 orang Kodim 0501 23 orang Itu lanjut kita ke Kodam terakhir Kodam Iskandar Muda Yang pertama Kodim 0102 Pidi 36 orang Kodim 0103 Aceh Utara 28 orang Kodim 0104 Aceh Timur yaitu 30 orang Kodim 0106 Aceh Tengah 16 orang Kodim 0108 Aceh Tenggara 36 orang Kodim 0111 Biren yaitu 14 orang Kodim 0113 Gayulwes 11 orang Kodim 0117 Aceh Tenggara 28 orang Kodim 0109 Bener Meriah 15 orang Kodim 0105 Aceh Besar 12 orang Kodim 0107 Aceh Selatan yaitu 22 orang Kodim 0109 Singkil yaitu 12 orang Kodim 010 Aceh Baradaya 10 orang Kodim 0112 Sabang 8 orang Kodim 114 Aceh Jaya 7 orang Kodim 0115 Similu 17 orang Kodim 0116 Nagen Raya 13 orang Kodim 0118 Siwul Asam yaitu 8 orang Kodim 0101 Banda Aceh 39 orang Itulah teman-teman jumlah alokasi Kota penerimaan tamtama TNAD Gelombang kedua tahun anggaran 2021 Bagi teman-teman yang akan mengabdikan diri Melalui prajurit tamtama TNAD Itulah perkiraan alokasi Karena sewaktu-waktu bisa berubah Dan ini bersifat sementara Apabila ada perubahan itu menjadi hak Komando atas untuk mengadakan perubahan Sesuai penilaian dan animo Yang telah ditentukan Mungkin itu saja teman-teman Mohon maaf atas kesalahan penyebutan kata Kurang pas, kurang tepat Saya mohon maaf Tetap semangat Jangan menyerah Salam sukses Salam dari Babin Salinggau Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh